Halo Hyakmania, balik lagi di channel AIM Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Tonton videonya sampai selesai agar kalian tidak salah menangkap informasi. Persija Jakarta akhirnya mampu meraih kemenangan, setelah tiga laga sebelumnya menelan kekalahan. Macan Kemayoran berhasil membantai Persikabo dengan skor 4-0. Kemenangan ini pun sangat disyukuri para pemain Persija Jakarta dan juga seluruh Jakmania. Karena akhirnya Persija bisa keluar dari keterpurukan, setelah tiga kali mengalami kekalahan. Para pemain tampil maksimal dan mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Sehingga Persija Jakarta bisa meraih kemenangan dengan skor yang cukup telah. Pemain-pemain yang ditampilkan oleh Coach Sudirman bermain apik. Dan Persija mampu terus menekan di babak pertama maupun di babak kedua. Hal ini juga diuntungkan, karena para pemain inti Persikabo harus absen di laga tersebut. Sehingga Persija mampu menguasai jalannya pertandingan. Ada yang menarik di pertandingan ini, di mana gol cantik Riko Simanjuntak harus dianulir oleh Wasid, karena dalam posisi offside. Namun jika dilihat secara sekilas, posisi Riko Simanjuntak masih sejajar dengan Taufik Hidayat, yang memberikan asis. Namun keputusan sudah dibuat, padahal Riko sudah guling-guling masuk ke dalam jaring gawang. Dengan raihan 3 poin ini, membuat Macan Kemayoran kembali ke posisi 7 klasemen Liga 1. Dengan raihan 41 poin. Meski demikian, Jakmania tidak ingin para pemain Persija terlena, walaupun meraih kemenangan telah. Di laga selanjutnya, Macan Kemayoran akan menghadapi Madura United. Dan seluruh Jakmania tentunya berharap, Persija kembali bisa meraih kemenangan dan juga mampu memberikan permainan terbaik di laga ini. Striker asing Persija Jakarta, lagi dan lagi, belum mendapat kesempatan untuk bermain. Tentunya banyak Jakmania yang bertanya-tanya, ada apa dengan Marco Simic? Namun sepertinya Simic dan pelatih Persija Jakarta ada sedikit gesekan. Karena Coach Sudirman sama sekali tidak berniat untuk memainkan Marco Simic, walaupun hanya sebentar. Hal ini tentunya sangat aneh, karena kita tahu Marco Simic merupakan top skor sementara Persija Jakarta. Namun apapun itu, seluruh Jakmania tetap bersyukur Persija mampu meraih kemenangan. Siapapun yang bermain, Jakmania pasti akan selalu mendukung agar Persija meraih kemenangan.